Oke teman dengan aku dari sini dan ya selamat datang di rustic quarternya lagi ya Jadi ya seperti kalian lihat ini walaupun di world yang lain tapi kita pastinya di rustic quarter lagi Karena di dalam video kali ini itu ada sebuah entah itu kegagalan atau apa ya Jadi ya yang mau aku buat itu seperti yang di belakang ini ya Ini spoiler aja bagi kalian ya Jadi ya gimana ya bilangnya untuk video kali ini ya kalian tonton aja lah video yang ini ya Sampai habis gitu ya karena ada sesuatu gitu ya yang buat aduh ya lemes lah itu ya Yaudah lah jadi tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke videonya oke Jadi ya langsung aja kita masuk ke videonya oke Oke teman jadi ya kita ada di rustic quarter dan kemarin kita kan udah nyelesaikan Suatu quest ya yang dimana itu berkenaan dengan storage Nah jadi itu storagenya udah aku ubah semuanya jadi 64k storage cell ya Kalau nggak salah Aduh kalau nggak salah terus ya kayaknya betul sih 64k storage gitu ya dan Oh ya dan disini juga ya disini udah aku ubah semuanya jadi kemarin itu kan ada yang bagian tengah tuh Nah bagian tengah sini kan kemarin itu ada kayak itu ya kayak apa storage tambahan Nah itu udah aku pindah ke belakang cuy nah jadi storage nya itu ada disini dan disini itu untuk Enchantment table eh enchantment table Enchantment book dan juga ini ya kunci-kunci kayak gini jadi Ya lebih berguna lah ini ya dan misalnya kalian disini ya jadikan Kenapa ini lebih banyak ya barang-barangnya dan ada berapa drawer yang baru jadi ini Barang-barang yang disini itu itu pindahan dari mob farm kita ya Nah jadi mob farm disana itu udah aku ubah Nah jadi disini itu cuma ada ini cuy ada cuma ada ender chest yang langsung terhubung ke Drawer kita yang tadi ya nah dan juga disini kan untuk or-or itu aku udah ubah Nah jadi disini ada yang blok-blokan gitu ya nah tapi yang disayangkan itu untuk Compact drawer nya ini nggak ada yang full block gitu ya Hah sedih sih karena cuma ada yang compact yang half ini jadi isinya lebih sedikit Ya mau nggak mau aku harus beli upgrade-annya gitu yang lumayan mahal-mahal ya Hah yaudahlah intinya kayak gini aja untuk yang drawer ini ya Nah dan juga ini kan udah kalian lihat nih ya untuk apa ini Auto crafting nya ini itu udah aku liatkan di awal opening yang di episode sebelumnya ya jadi Ini itu udah berfungsi cuy jadi misalnya kalian lihat ya di dalam ini Apa interface nya di dalam interface nya ini udah ada barang-barang yang Ya bisa dibilang di crafting gitu ya Nah dan juga disini udah aku ganti jadi smart dance ya Nah jadi misalnya kalian lihat ya di ujung kiri atas itu itu kan ada tulisannya 5 of 8 channel jadi channel yang udah kepake itu ada 5 dari 8 gitu ya yang dihitung disini itu kalau nggak salah cuma interface nya jadi interface ini dihitung satu channel walaupun dia nggak terhubung langsung sama em smart kabelnya ini tapi dia udah terhitung dua channel cuy ini kan untuk yang kabel dari ini yang dari crafting auto crafting nya ini kan itu udah terpakai dua channel jadi dua channel itu ada ini yang namanya itu me interface yang gepeng nya gitu ya versi gepeng dan juga nah dan juga satunya itu adalah me import bus ya jadi ini itu untuk meng auto crafting yang kayak engineering logik terus calculation logik terus apa gitu ya itu yang itu itu dan untuk me import bus ini itu udah ada upgrade nya jadi sini cuma aku tambah upgrade capacity dan bisa tambah jadi tiga cuy jadi sebelumnya itu cuma satu ya jadi cuma logik sekarang udah ada engineering sama calculation gitu ya Nah dan untuk interface jadikan interface ini hampir sama kayak Autocraft tapi bedanya dia kayak mengirim gitu ya mengirim barangnya nah disini ada tiga pattern yang yang untuk buat yang ini apa yang prosesor prosesor ini nah tadi kan untuk yang dua channel yang arah ke sana ya itu udah dihitung dua channel dan misalnya kita ke sebelah sini itu jadi lima channel ya Kenapa jadi lima channel karena ini terhubung dihitung langsung ke ini yang crafting CO terus eh 60 crafting storage sama crafting unit itu jadi satu C makanya dihitung satu dan ditambah dua interface makanya jadi tiga nah tiga tambah lima ya hasilnya li 3 tambah 2 3 tambah 2 gitu ya 3 tambah 2 kan hasilnya 5 nah jadi nah makanya di msmart cable ini itu udah kepakai 5 dari 8 gitu ya Nah itu aja sih untuk penjelasan msmart ini dan disini juga udah aku ubah ya work work text nya itu udah f-work text filter text nya itu udah aku pindah ke sini dan di atasnya ini kan ada enter tank yang terhubung langsung sama tank yang di bagian sebelah sana itu ya yang apa yang di atasnya itu ada magma scribble nya gitu dan dan iya kayak gitu aja sih untuk yang aku kerjakan di off-camp ya oke guys ya jadi iya daripada kita nggak ada nyelesaikan quest-quest gitu ya jadi hari ini kita akan lanjut aja untuk yang me drive nya aja lagi ya karena aku lagi seru-serunya untuk me drive ini nah jadi di me drive ini itu udah aku sediakan beberapa item yang kita perlukan jadi yang pertama itu ada yang namanya itu ini me quantum ring jadi me quantum ring ini dia harus membuatnya itu 8 nah misalnya kita udah jadi 8 kita harus kita double lagi jadi kita harus membuatnya itu 16 dan bahan banyak kayak gini ya dan kita harus juga membuat satu kuantum link chamber ini ya kita harus membuat satu ya untuk ML kuantum link chamber nya jadi ini kayak struktur satu struktur jadi lap apa ya kuantum linking chamber nya ini tengah lalu dikelilingi sama kuantum ring ya dan itu nanti kalian akan tahu sendiri ini gunanya untuk apa jadi selain kita butuh dua ini kita juga butuh yang namanya itu tini TNT ya kita juga butuh yang namanya itu ini ya ini apa lagi namanya signal singularity nah jadi kita butuh single singularity yang buatnya itu dari me eh mp meter kondenser ya jadi meter kondenser ini udah aku buat juga nah jadi bahannya lumayan mudah dikasih untuk ML kondenser ini emitter kondenser ini ya tapi di sini juga butuh yang namanya itu ini 64 ml storage komponen jadi kita nggak usah dibuat jadi cell jadi cuma butuh storage komponennya gini aja dan kita bisa membuat yang namanya itu singularity ini cuy nah jadi yang jadi pertanyaan bagaimana cara untuk membuatnya gitu ya misalnya kalian cuma naruh ML storage komponen ini dia nggak ada berefek apa-apa gitu ya tapi ada sesuatu yang harus kalian masukkan gitu ya nah oke jadi seperti yang kalian lihat di sini kan dia terhubung sama ini ya konduit konduit apa ini nah fluid konduit ya maksudnya jadi ini kan terhubung sama fluid konduit ini kenapa jadi misalnya kalian lihat ya di dalam ini di dalam meter kondensernya ini itu kan nggak ada apa-apa nih coba kita ambil ya untuk 64k storage nya tadi jadi misalnya kita taruh itu dia nggak berefek apa-apa ya nah tapi misalnya kalian lihat di sini ya storage energy jadi storage energinya ini kalian terserah aja mau ngisi apa tapi intinya harus mencapai 256 ribu cuy jadi misalnya dia udah sampai 256 ribu dia bakal jadi yang namanya itu ini apa ini apa ini aku ML condenser output Oh ya signal signal riti signal riti nah itulah Oke jadi misalnya ini udah selesai ya coba kita keluar ini mungkin akan aku pause saja untuk ini karena aku udah ada sih singularity nya ini kalau nggak salah udah ada tiga atau empat gitu ya dan kita tinggal ke bawah aja sambil kita membawa item-item yang seperti yang disuruh tadi ya Oh ya tadi kan aku juga belum menjelaskan nih untuk yang kenapa jadi bisa ya untuk inscriber nya padahal udah aku bilang kemarin itu kan pakai item konduit itu nggak bisa ya jadi ternyata aku bisa memakai item konduit ini cuy Oke yang membuatnya jadi bisa bekerja itu pertama ini ini kan misalnya ada item nih di dalam ini misalnya kan dia akan butuh yang namanya itu infinity grand of infinity terus misalnya diamond sama ini silikon ya Nah jadi itemnya itu bakal masuk ke inscriber kecuali yang grand of infinity itu nah jadikan silikon sama diamondnya itu bakal masuk diantara empat inscriber ini nah tapi untuk satunya itu grand of infinity dia langsung bakal masuk ke inscriber yang menyendiri ini ya aduh di pojokan ya jadi dia langsung masuk ke sini makanya makanya ada kabel konduit di atas dari inscriber yang ini ya nah itu dia langsung masukkan ke sini cuy nah lalu misalnya nih untuk diamond tadi kan udah jadi yang yang nak eh apa ya namanya itu processing processing itulah prosesor prosesor unit nah jadi misalnya udah selesai sama silikonnya tadi dia bakal masuk kesin cuy tapi dia arahnya itu ada dua yang pertama untuk kayak gold terus diamond terus yang satunya itu pure pure apa nih pure crystal eh iyalah oh iya pure quartz ya itu dia bakal masuk dari atas cuy nah jadi yang untuk silikonnya itu dia bakal masuknya itu lewat bawah makanya di inscriber ini ada dua arah eh malahan lain dua sih tiga arah ya dari samping kiri terus dari atas sama dari bawah ya jadi eh penyebab kemarin itu nggak bekerja karena kita cuma memasukkan itemnya itu dari satu arah nah untuk inscriber ini dia nggak bisa dari satu arah untuk semua semua itemnya gitu ya jadi harus ada yang dari atas lalu ada yang dari bawah gitu ya ya intinya gitu lah dan keluarnya itu juga dari sebelah kiri cuy jadi ya dia bakal kembali sini dan itemnya itu bakal masuk lewat me import bus ini nah ini kan kita udah sampai di bawah nih jadi kita akan mencari yang namanya itu bedrock ya ini kan udah bedrock nah jadi kita tinggal kita hancurkan di bagian tengah aja takutnya dinding dindingnya hancur sih karena kena ledakan gitu ya dan ini kita ambil untuk tinidas eh tinidas tinitenti terus ini ender purse sama yang namanya itu singularity ya dan aku ketinggalan satu cuy yaitu lever lever sama ledsunnya ya jadi untuk penyalakannya itu hampir sama kayak biasa aja tenti pada biasanya tapi bedanya itu dia ukurannya kecil dan ledakannya itu kecil juga ya oke jadi aku akan ambil lever dulu ya nah setelah kita dapat lever sama yang namanya itu redstone kita tinggal taruh dimana ya pas-pas tengah aja sih sekiranya ledakannya itu gak kena kemana-mana jadi kita taruh restennya disini satu baru yang satnya itu disini dan lever disini ya dan tentinya itu disini cuy nah ini kan udah terhubung gini jadi kita tinggal lempar ini apa ender dustnya sama aduh wait wait ini magnetku undaan bukan iya enggak oke lah nah jadi kita tinggal lempar aja untuk ender dust sama yang namanya itu singularity nya ya dan kita langsung menjauh cuy nah jadi itu kan pas di tengah-tengah tenti gitu ya untuk dua item itu jadi kita tinggal nyalakan lever nya dan tentinya akan meledak dua dua nah setelah itu dia bakal jadi ini cuy dia pasti jadi quantum and talent singularity ya dan jadinya itu cuma dua ya jadi walaupun kalian langsung nge spam banyak ender dust sama ini singularity nya dia tetap jadinya dua 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 gitu ya nah ini enggak bakal kegabung sama yang lainnya gitu ya dari quantum and talent singularity nya ini karena ini kayak ini ya intinya kayak sistem storage yang terpisah gitu ya ya intinya itu lah nah jadi setelah ini kalian akan lihat gimana aku nyelesaikan ya intinya kalian lihat aja dulu ya oke guys ya jadi ya kalian pasti bertanya-tanya kenapa kita ada di dataran yang sangat-sangat luas ini ya oke jadi iya bisa dibilang ini bug atau apa tapi ya intinya ada kesalahan jadi aku nggak bisa buat yang namanya itu kuantum apa tadi ya kuantum ring kalau nggak salah ya jadi disini aku akan menjelaskan aja langsung bagaimana cara menggunakan itu ya jadi untuk kuantum ring ini atau apa ya namanya itu ya kuantum ya jadi disini untuk kuantum ring ini ya atau kuantum ring chamber itu dia untuk bentuknya kayak gini misalnya dia cuma kuantum ring nya aja nah tapi misalnya kita pasang yang namanya itu kuantum ring chamber di tengah dia bakal berubah gini cuy bentuknya ya dan kita tinggal ledakan aja lagi ya untuk yang tadi kayak ini baru aduh kemasuk lagi ya oke kita ledakan di bedrock ya biar nggak anu oke dan kita tinggal taruh TNT dan tinggal kita ledakan disini oke meledak oke nice dan kita tinggal ambil ya ini untuk yang namanya susah sekali ya oh ya dan juga sini resepnya sama aja sih untuk versinya juga sama ini di 1.12 juga ya dan selanjutnya kita tinggal masukkan yang namanya itu kuantum entang entang led singularity nya ini ke dalam sini 1 dan disana itu udah aku buat ya 1 lagi dan aduh ini malam ya oke jadi yang untuk satunya itu akan aku taruh di storage kita yang utama gitu ya dan disini terhubung pakai ML controller nah jadi kita tinggal masukkan aja disini satunya dan misalnya udah ada biru biru gini ya itu artinya udah aktif tapi yang sebelah sana itu belum aktif karena disini itu belum ada energinya ya nah jadi kita langsung aja masukkan energinya disini jadi energinya itu tinggal taruh sini aja nah dia udah aktif ya ini nah setelah udah aktif gini kalian tinggal taruh yang namanya itu eh cable ya disini dan kayak gini dan kita taruh ini ya untuk crafting terminalnya oke sebelumnya itu kita lihat dulu disini eh di dalamnya itu ada apa aja gitu ya dan disini itu ada acceleration card ya satu stack baru kertus quads eh satu stack juga dan juga charger charge kertus quads ya jadi ini satu stack semua dan gak ada yang kumasukkan lagi ya nah jadi disana itu kan cuma kayak gitu aja tuh cuma ada kuantum ring sama kuantum apa tadi kuantum ring chamber ya jadi gak ada storage nya sama sekali kan kalian bisa lihat sendiri dan misalnya kita lihat ya di dalamnya ini satu dua tiga nah jadi ya jadi ini tuh kayak wireless tapi dia bisa antar dimensi gitu ya jadi kita cuma perlu kuantum ring dan juga yang ini ya kuantum entalanget simularity nya itu gitu jadi ya misalnya kalian mau ledakan banyak-banyak itu dia tetap bakal dua jadi misalnya kalian mau buat banyak ini jadi kalian harus buat kuantum ring nya itu harus ada banyak di storage utamanya gitu ya agar bisa terhubung dengan semua kuantum ring yang tersebar gitu ya nah kayak gitu aja sih untuk yang namanya kuantum ring yang mau aku buat ya ternyata gak bisa di rustic water key aduh ya temen temen jadi yang seperti kalian lihat ya itu ya intinya kalian udah tau lah apa kegunaan yang aku buat tadi gitu ya jadi ternyata ya kalian lihat sendiri ya untuk foto ini setelah aku buat udah capek-capek aku buat gitu ya udah mempersiapkan ternyata setelah aku masukkan semua barang-barangnya itu gak tau kenapa itu gak bisa apa ya gak bisa gak jadi gitu ya gak ada gak ada hasilnya gitu ya padahal udah barangnya udah betul gitu ya tapi udah sesuai resep tapi ya mau gimana lagi gitu ya sedih juga sih udah capek-capek gitu kan yaudahlah intinya kayak gitu aja intinya kalian udah tau apa gunanya untuk barang tadi ya yang aku buat tadi jadi ya mungkin untuk episode kali ini kita bisa dibilang gagal gitu ya untuk membuat sesuatu ya tapi jangan berkecil hati gitu ya sabar sabar yaudahlah intinya kayak gitu aja untuk episode kali ini jadi misalnya kalian suka dengan episode kali ini jangan lupa kalian like, comment, and share ke teman-teman kalian dan ya yang belum subscribe langsung aja kalian subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketikkan video-video selanjutnya dari aku oke dan sampai jumpa next episode and see you bye dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax